Kenapa Kamboja disebut nerakanya dunia? Ada cerita seru nih soal Kamboja. Kenapa sih tempat ini sering banget disebut sebagai nerakanya dunia? Balik ke tahun 70-an, ada seorang diktator bernama Pol Pot yang ngejadiin Kamboja kayak tempat horor yang mencekam. Dia ini pemimpin rezim kemer-merah yang bikin kekacauan gede-gedean. Mereka pengen ngubah Kamboja jadi negara komunis yang super duper ekstrim. Sampai-sampai, banyak orang harus ninggalin rumah mereka dan berakhir harus kerja paksa di ladang. Bukan cuma itu aja, Pol Pot juga ngehukum mati orang-orang yang dianggap musuh atau nggak setuju sama ideologinya. Nggak sedikit juga yang jadi korban. Konon, sekitar 2 juta orang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan juga eksekusi. Bisa bayangin nggak betapa seramnya hidup di sana waktu itu? Kondisi ini bikin Kamboja jadi kayak neraka hidup buat orang-orangnya. Bayangin aja, kalian nggak tau kapan kalian bakal ditangkep, disiksa, atau dihabisin. Orang-orang hidup dalam ketakutan terus-menerus. Dan efeknya, trauma dari masa itu masih kerasa sampai sekarang di banyak orang Kamboja. Makanya nggak heran kalau Kamboja dapat julukan nerakanya dunia. Cerita kelam ini jadi pengingat betapa bahayanya kekuasaan yang disalahgunakan, dan betapa pentingnya hak asasi manusia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kasih pendapatnya!